Jadi kita mulai dengan bab yang pertama di ujungnya sebelah sini Di metode energi ini kita akan menentukan perpindahan Jadi ini menentukan perpindahan Strukturnya masih struktur satis tertentu yang lalu Jadi ini belum masuk struktur yang lumit Ini struktur satis tertentu Yang sudah bisa anda hitung reaksi dan gaya dalamnya Hanya dengan persamaan keseimbangan Dengan metode energi ini kita akan bisa menentukan perpindahan struktur apa saja Kalau di mekanika bahan yang lalu Kalau anda masih ingat di akhir semester Kita menghitung perpindahan dengan integrasi Ini gak bisa hitung reaksi ya Nah kalau saya tanya jawabnya juga lambat Pasti nyari-nyari bahan D2y Dx kuadrat sama dengan M peri gitu ya Mudah-mudahan masih ingat permulaian itu Lalu anda integralkan 2 kali Kita akan dapatkan Y gitu ya M peri Dx Dimana Y ini adalah Apa namanya Perpindahan ya Nah ini hanya berlagu untuk struktur balok Struktur balok itu struktur yang Horizontal begini Ya tumpuannya boleh apa saja Gitu misalnya Dan bebannya Seperti itu Misalnya Ketika mungkin ada beban terpukusan disitu Hanya struktur balok yang Apa namanya horizontal seperti ini Tidak untuk struktur Misalnya portal Apalagi rengkap batang gitu ya Nah yang ini Tidak bisa nih Menggunakan Integrasi yang sudah kita Pelajari di Apa namanya Di semester yang lalu Nah yang lebih umum itu Menggunakan metode energi Nah kalau Masih ingat energi Energi itu selalu dimulai Pelajarannya dengan Yang namanya kerja Kerja gaya Saya sangat yakin Anda sudah pernah Mendengar istilah ini Kalau saya punya Setu gaya Setu gaya Kayanya begini Terus juga Terjadi satu Kodi Begitu ya F Mudah-mudahan kelihatan Lalu kodi ini Pindah Berpindah Melalui perpindahan Kita buat agak ekstrim aja Pindahnya ke sana Terus gaya Pindah Tadinya disini Pindah Kesana Dari sini Pindah Kesitu Berapa kerjaan Kerja itu Grupnya Biasanya Ini mudah-mudahan Masih bisa interaktif Gak seru juga Bicara dengan Tidak ada Lawan bicara begini Kerjanya Kalau ada yang Masih Punya ingatan Kalau gaya ini Berpindah sejauh ini Ketakan ini S Kerjanya apa? Kali S Atau D F Kali S Kali S Bener Integral F D S Enggak ada D S nya Ini Unit Apa namanya Diskret aja Kalau gaya F Berpindah sejauh S Kerjanya adalah F Kali S Begitu Ada yang Selain Arahnya Gimana? Ini kan Arahnya S nya Tidak searah Dengan F Gimana nih? Boleh Dikalikan Begini saja? Ini Ini Idenya sudah Benar Kalau Gayanya Ini saya Gambar di tempat Yang lain Karena tempat Tulis kita Kalau Kalau F nya Begini Lalu Dia Pindah Kesana Dan Ini Jauhnya S Nah Itu Benar W Kerjanya M S Tapi Tapi Kalau Begini Kerjanya Bukan F Kali S Tapi F Kali Yang Searah Dengan Gayanya Jadi Kalau Dia Mengalami Perpindahan Seperti Ini Ya Anda Pilih Komponen Yang Searah Yang Tegak Lurus Begitu Kalau Ini S Katakan Ini D Jadi Perpindahan Dari Ini Kesana Itu Yang Namanya Kerja Jadi Ini F D Komponen Dari Perpindahan Yang Gaya Dikalikan Dengan Komponen Perpindahan Yang Searah Dengan Gayanya Saja Kalau Dia Perkin Tegak Lurus Tidak Ada Kerjanya Jadi Kalau Ada Gaya Kesini Gaya F Disini Terus Pindahnya Kesini Itu Ini Kerjanya Nol Harusnya Ini Anda Masih Ingat Anda Apa Namanya Kalau Punya Gaya Gini Terus Kita Pindahkan Kesana Kerjanya Masih Nol Kalau Pindahnya Kesana Ya F Kali Jaraknya Tapi Kalau Perpindahnya Miring Ya F Dikalikan Komponen Perpindahan Yang Searah Dengan M Sendiri Ini Ini Mestinya Sudah Sudah Pernah Anda Dapatkan Jadi Saya Cuma Mengingatkan Yang Perlu Diyatkan Bahwa Perpindahannya Harus Searah Dengan Gayanya Baru Baru Itu Yang Dengan Kerja Nah Kalau Di Struktur Di Struktur Kita Dan Kelihatan Ada Balok Anti Leper Habis Begitu Dan Ada Gaya P Di Ujung Berpindahan Titik B Ini Berjalan Seiring Dengan Nilainya Apa Namanya Besarnya P Jadi Kalau P Nya 0 Dia Di Sini Kalau P Nya Mulai Ada Nilainya Turun Berpindah Sejauh Delta 1 Misalnya Kalau P Nya Lebih Besar Lagi Turun Lebih Jauh Lagi Delta 2 Itu Jarak Bawah Begitu Seterusnya Jadi Di Struktur Kita Gaya Itu Tidak Gayanya Ada Dulu Terus Kemudian Semua Mengalami Perpindahan Tapi Gayanya Bertambah Seiring Dengan Meningkatnya Perpindahan Jadi Dua-duanya Berubah Dengan Berubahnya P Delta Juga Berubah Nah Kalau Kasusnya Seperti Ini Kita Hanya Bisa Menghitung Diferensial Kerja Itu Pada Jarak Yang Sangat Kecil Bisanya Infinitesimal Di antara Ini Pada Jarak D Delta P Kita Bisa Anggap Konstan Pada Jarak Yang Sangat Kecil Jadi Kerja Itu Didefinisikannya Seperti Ini Pada Perpindahan Yang Sangat Kecil P Boleh Kita Anggap Konstan Jadi Kerjanya Adalah Kerja Pada Jarak Yang Kecil Ini Diferensial Kerja D W P Delta Nah Kalau Mau cari Tau Seluruh Kerja Yang Dilakukan Dari Awal Sampai Akhir Ini Kita Integralkan W Jadinya Integral P Delta Jadi Ini Bentuk Yang Lebih Yang Lebih Umum Dari Kerja Dari Gaya Nah Hubungan Gaya Dengan Perpindahan Di Struktur Kita Itu Bagaimana Nanti Coba Kita Lihat Yang Mudah Biasanya Batang Kalau Saya Punya Satu Batang Terus Terus Masih ada yang ingat Hubungan P Dan Delta Di Sini Delta Sama Dengan Apa N Kali L N N N V V V L Per EA Jadi P dengan Delta Hubungannya Berbanding Linier Ini L Panjang E Menurut Kalau Ini Jadi Jadi Dari 0 Sampai Luasnya Luas Luasnya Kayak Gimana Kalau Kayak Begini Ya Kalau Ragu Digambarkan Maksudnya Kalau Saya Minta Ini Dilakukan Tulis Maaf Harus Sering Menghapus Lupa Kalau Saya Punya P Delta Linier Yang Ini Linier Jadi Grafiknya Begini Integral P D Delta Itu Luas Daerah Di Bawah Grafik Ini Luas Daerah Di Bawah Grafik Perpindahan Dan Gaya Jadi Kalau Untuk Mencapai Satu Gaya Tentu P Hingga Perpindahan Delta Ini Integral Luasnya Adalah Yang Ini Ganya Adalah Setengah Jadi Setengah P Kalau Tadi Yang Ilustrasi Pertama Yang Gambar Tadi Pendel Tanya Konstant Kan Gayanya Dia Maja Sebesar F Tadi Dia Berpindah Sejauh Berapa Tadi D Maka Luas Daerah Di Sininya Kerjanya Adalah F Kalikan D Yang Tadi Yang Tadi Tergambar Disini Ada Satu Gaya Yang Besarnya F Kemudian Gaya Itu Semua Berpindah Sejauh D Dalam Arah Yang Sejajar Dengan Gayanya Kita Kalikan Tapi Kalau Dia Linear Jadinya Ada Setengah Setengah Kalau Tidak Kalau Tidak Linear Batang Batang Bisa Dibuktikan Yang Lain Juga Bisa Sebenarnya Lebih Panjang Perpindahan Selalu Sebanding Dengan Gaya Jadi Kerjanya Jadi Setengah Kali Gaya Kali Perpindahan Ini Yang Perlu Dengar Catatannya Kalau Gayanya Berubah Dengan Perpindahan Nah Ilustrasi Yang Yang Lebih Baik Mungkin Kalau Batang Seperti Yang Disini Kita Gambar Lagi Disini Ini Panjangnya L Awalnya Kemudian Saya Kasih Gaya P1 Akibat P1 L Nambah Panjang Sejauh DLK1 Dan Disini 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 Saya Gambarkan Gaya Dan Perpindahan Jadi Dari 0 Sampai P1 Ini Gaya Tadinya Tidak ada Panjangnya L Kemudian Naik Pelan-pelan Sampai P1 Perpindahannya Bertambah Dari 0 Sampai Delta 1 Jadi Ini Delta 1 Ini P1 Dan Kerja yang Dilakukan oleh Gaya P1 Ini adalah Yang ini Ini W Sama dengan Setengah P1 Terpah 1 Luas Terakhir Setengah Kali P1 Kali Terpah 1 Nah Kemudian Kita Tambahkan Gaya Yang lain Tambahkan Gaya P2 Gaya Saya tahu Di bawah Ada Gaya P2 Jadi Bekerjanya Setelah P1 Bekerja Kita Tambahkan P2 Akibatnya Ada Penambahan Panjang Lagi Sejauh Delta 2 Jadi P1 Sudah Tidak Kita Tambah Lagi Sudah Sudah Ada Di situ Diam Kemudian Ditambah Sebesar P2 Jadi Ini Naik Terus Sehingga Total Gaya Di sini Adalah P1 Tambah P2 Jadi Total Gaya Sekarang P1 Tambah P2 Karena Ada P2 Yang Datang Belakangan Total Total Perpindahannya Ini Deltanya Dikeser Ke sini Dulu Total Perpindahannya Adalah Delta 1 Tambah Delta 2 Karena Ada Tambahan Perpindahan Delta 2 Karena Ada Gaya P2 Kerjaan 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 Segi Tiga Yang Ini Tapi Kalau Kita Bagi Kita Bagi Begini Yang Segi 4 Ini Ini Apa Besarnya Berapa Segi 4 Yang Ini S1 S1 Kali Delta 2 Kali Delta 1 Tambah Delta 2 Kali S1 Kali Delta 2 Ini Saja Ini 2 Ini Delta 2 Sehingga Ujungnya Delta 1 Tambah Delta 2 Jadi Ini Sudah Hilang W W P1 Kali Delta 2 Saja Delta 2 Nih Langsung Harus Hati Hati Kameranya Menurin Dikit Kita Seperti Kerja Yang Tadi Kita Itu Yang Disini P1 Sudah Diam Sudah Pasan Tidak Berubah Lagi Dia Cuma Ikut Sepanjang Perpindahan Sejauh Delta 2 Nah Kalau Seperti Itu Kerjanya Agalah Gaya Kali Perpindahannya Tidak Ada Setengahnya Karena P1 Sudah Tidak Berubah Lagi Jadi Gayanya Dikalikan Perpindahan Nah P2 Ini Dari Dari Nol Sampai Ada P2 Itu Adanya Disini Adanya Di Sebelah Sini Ini Adalah W Yang Sama Dengan Setengah Tinggi Ini P2 Karena Ini P1 Tanpa P2 Ini P1 Jadi Tingginya P2 Delta 2 Jadi Pada Bagian Yang Ini Dimana Yang Berubah Itu Hanya P2 Ya Yang Kerja Yang Dikalikan Setengah Itu Yang B2 Setengah W Sama Dengan Setengah B2 Delta 2 Jadi Kira-kira Demikian Kalau Gayanya Tetap Selama Perpindahan Maka Kerjanya Adalah Gaya Kali Perpindahan Itu Tapi Kalau Gayanya Berubah Bersama Perpindahan Ada Setengah Di Depannya Gak Terlalu Sulit Mengingatnya Mestinya Kalau Ikut Ikut Saja Gayanya Itu Tidak Ada Setengah Kalau Ada Gaya Yang Berubah Dengan Perpindahan Kepisien Setengah Ada Di Depannya Nah Itu Kerja Gaya Bagian Yang Mudah Tidak 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 Bersama